Pemirsa Pesta Demokrasi yang akan berlangsung pada tahun 2024 diharapkan berjalan lebih baik dari pemilu sebelumnya. Guna mewujudkan pemilu yang berkualitas, netralitas berbekel yang merupakan ujung tombak pemerintahan di desa perlu dijaga dengan baik. Upaya mewujudkan pemilu yang berkualitas sudah tentu harus mengacu pada asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berbagai peraturan undang-undang telah dibuat oleh pemerintah, namun masih saja terjadi pelanggaran secara masif dalam pelaksanaan pemilu. Seperti diketahui, netralitas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, dan perangkat desa sangat penting untuk dijaga komitmennya. Melahirkan sosok pemimpin yang berkualitas juga didukung oleh netralitas para ASN maupun perangkat desa. Dewasa ini, masyarakat sudah sangat cerdas dalam memilih sosok pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu, keseimbangan sosial politik mesti terus diwujudkan agar masyarakat bisa menikmati pembangunan yang baik. Tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD Gianyar Imadetogog menjelaskan, netralitas perbekel yang merupakan ujung tombak pemerintahan di desa perlu dijaga dengan baik. Jika hal ini tidak dapat diwujudkan, maka pelayanan terhadap masyarakat dikhawatirkan tidak akan berjalan dengan baik ke depannya. Pihaknya mengimbau agar masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan pemilu sejak masa kampanye. Apabila terjadi pelanggaran seperti pengerahan masa secara masif yang dilakukan oleh perangkat desa, masyarakat berhak melaporkan kepada bawaslu. Selain itu, bila mana masyarakat tidak diberikan surat panggilan undangan pemilihan, masyarakat juga berhak melakukan pelaporan. Untuk itu, kita berharap netralitas daripada perbekel utamanya, karena ini adalah ujung tombak daripada pemerintahan di desa, termasuk perangkat desa dan BPD. Kalau ini tidak netral, maka akan terjadi komplik kepentingan. Pelayanan masyarakat tidak akan terlayani dengan baik, karena ada di sana komplik interest. Ada persoalan-persoalan mendasar yang telah dilakukan oleh perangkat desa, sehingga masyarakat akan terjadi antipati. Nah inilah, kita berharap bahwa perangkat desa, kepala desa dan BPD bijak di dalam melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk pelaksanaan kegiatan yang bersinggungan dengan politik. Kena larangan-larangan itu sudah diatur jelas. Bahkan kepala desa, perangkat desa dan BPD dilarang berpolitik praktis. Tetapi sering kita amati, dilakukan secara masif untuk kepentingan kekuasaan. Inilah yang terjadi dan itu tidak boleh terjadi. Kita harus mencegahnya bersama masyarakat dan bawah selu. Politisi Partai Golkar ini menambahkan sosialisasi pemerintah. Dalam hal ini, penyelenggara pemilu mesti gencar dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran. Pendidikan politik dari parpol juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar cerdas dalam memilih calon pemimpin. Selain itu, apabila terjadi pelanggaran dilakukan oleh ASN maupun perangkat desa, tentu segera diambil tindakan oleh Bawaslu untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri agar diberi sanksi yang tegas. Andika Bali TV